Halo guys, selamat datang di channel NDL Tutorial Nah, jadi di video kali ini saya mau kasih tutorial cara kunci layar iPhone dengan ketukan saja tanpa menggunakan tombol di samping lagi Oke, jadi contohnya kayak gini, kalau saya mau lock screen ya Nah, itu dia langsung mati tanpa pencet tombol power Terus, cara kedua, kita bisa dengan menggunakan back tap ya di bagian belakang ini, kayak gini kita tap dua kali misalkan Nah, handphonenya bakal mati juga, itu lebih seamless dan lebih gampang ya Jadi, jangka waktu tombol button-nya pun lebih panjang ya nggak cepat rusak gitu, misalkan kendor ataupun apa gitu ya untuk menjaga biar lebih awet aja sih dan lebih simple Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke settingannya guys Nah, yang pertama kita masuk ke setting atau pengaturan Nah, terus kalau misalkan udah disini kita cari aja aksesibility Oke, ini dia ya Nah, yang pertama itu kita masuk lagi ke touch ya Nah, ini untuk pengaturan yang tombol pertama tadi ya Yang ini dia tuh, yang assistive touch ya kan Tadi kita matiin yang pertama pakai assistive touch Nah, ini dia kita pencet aja Terus, di bagian yang double tap ya Tadi saya pakai double tap Kalau kalian mau pakai yang single tap juga bisa di custom ya Tadi double tap, ini kita buka yang double tap Terus disini, kalian arahkan ke lock screen Tuh, lock screen ya Kan udah ke checklist tuh, artinya udah on Nah, jadi itu cara yang pertama tadi Sekarang kalau misalkan kalian munculin assistive touch-nya Terus ditekan dua kali kayak gini nih ya Tuh, lihat ya Nah, HP-nya otomatis bakalan mati atau ke lock Oke Oke, terus yang kedua Dengan cara tekan back tap dua kali ya Caranya sih sama Masih di accessibility dan di touch juga Terus kita scroll ke paling bawah Disini ada back tap ya Kita buka aja Disini saya pakai yang double tap Dua kali tap ya Terus di bagian triple tap ya Disini saya belum aktifin Masih non, belum ada action apa-apa Oke, disini kita buka aja yang double tap-nya Dan disini kalian arahkan juga ke lock screen Oke Tuh, ke checklist biru Artinya udah aktif di settingan back tap-nya Untuk lock screen ya guys ya Sekarang contohnya kita buka lagi kayak gini Eh, maksudnya kita kunci pakai back tap Nah, itu udah ke kunci lagi Oke, jadi sih kalau misalkan menurut saya sih Lebih simpel pakai yang assistive touch ya Lebih mudah Ataupun lebih akurat gitu Kadang kalau misalkan pakai back tap Karena kita tekan tap dua kali Itu dia nggak ke lock Mungkin nggak pas kali ya Nah, kalau misalkan back tap-nya sih Menurut saya lebih baik dipakai untuk screenshot kali ya Screenshot Ini kita cari screenshot guys Nah, ini dia Nah, ini lebih enak nih Jadi screenshot-nya pakai back tap guys Oke Jadi kurang lebih caranya seperti itu aja Untuk kunci layar iPhone Dengan ketukan Terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel NDL Tutorial Bye-bye Bye-bye